Viral video Ciamat diduga melakukan kampanye terselubung menjelang Pilkada 2020 di Oganilir, Sumatera Selatan. Video tersebut viral di media sosial sejak Minggu 3 Mei 2020. Dalam sebuah rekaman yang beredar, Ciamat tersebut tampak mengucapkan dua periode saat memberikan paket sembako pada seorang warga. Digutip dari kompas.com dalam video itu, diduga Ciamat menyebut kalimat berbau politis saat melakukan pembagian sembako. Video tersebut viral lantaran sebelumnya warga sudah diebohkan dengan gambar kemasan beras bantuan COVID-19 yang dipasangi wajah Bupati Oganilir Ilyas Panci Alam. Dari gambar video yang beredar di media sosial, terlihat saat itu pria bertopi dan mengenakan masker yang diduga Ciamat, menyerahkan paket sembako pada seorang wanita yang bernama Sophia. Sambil menyerahkan bantuan sembako, pria tersebut mengatakan bahwa bantuan sembako tersebut dari Bupati Oganilir. Ilyas Panci Alam adalah Bupati Petahana yang akan maju dalam Pilkada Oganilir tahun 2020 ini. Beberapa hari sebelumnya, viral foto kemasan beras untuk warga terdampak COVID-19 yang juga diberi gambar wajah Bupati Oganilir Ilyas Panci Alam. Kepala Dinas Sosial Oganilir Irawan Sulaiman membantah adanya muatan politis Bupati sebagai petahana pada beras bantuan tersebut. Menurutnya, penampilan gambar wajah Bupati pada beras kemasan murni karena Ilyas Panci Alam adalah kepala daerah yang memberi himbauan pada warga agar waspada terhadap bahaya virus corona. Kepala Dinas Sosial Oganilir Irawan Sulaiman Kepala Dinas Sosial Oganilir Irawan Sulaiman Demikian Tribu News update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!